Intro Viral di media sosial, informasi mengenai pekerja WNA asal Tiongkok yang tewas membusuk di proyek Mekarta karena virus corona. Situs yang mengunggah artikel tersebut adalah kontenmenarik.com. Hingga kini, artikel tersebut masih dibagikan di berbagai media sosial. Akun Facebook Berlian News turut mengunggah tautan pemberitaan tersebut. Tercatat, unggahan ini dibagikan sebanyak 158 kali. Apakah benar seorang WNA asal Tiongkok tewas membusuk di proyek Mekarta karena virus corona? Setelah ditelusuri oleh tim cek fakta medkom.id, kematian pekerja asal Tiongkok di area proyek apartemen Mekarta karena virus corona tidak berdasar. Kapolres Metro Bekasi, Kompespol Hendra Gunawan mengklarifikasi kematian pekerja asal Tiongkok berindisial IEHA bukan karena virus corona. Informasi itu merujuk pada waktu kedatangan korban dari Tiongkok dan hasil pemeriksaan dinas kesehatan setempat. Disebutkan juga, korban pulang dari Tiongkok tanggal 8 Januari 2020. Kemudian, dinas kesehatan sudah memeriksa korban dengan mengamati masa inkubasi virus corona, yaitu selama 2 minggu. Meninggalnya korban, burmi, bukan virus corona. Namun, karena jatuh dari ketinggian. Sebelum korban ditemukan meninggal dunia, IEHA sempat dinyatakan hilang sejak Rabu 5 Februari 2020. IEHA ditemukan tergeletak di pintu B1 Tower 153 lantai 11 apartemen Mekarta, Lipo, Cikarang pada Jumat 7 Februari 2020. Kesimpulannya, klaim bahwa kematian pekerja asal Tiongkok di area proyek apartemen Mekarta karena virus corona adalah salah. B Tel A Tiongkok di ? Terima kasih telah menonton!